Episode 431B. Namun, dia dikelilingi oleh banyak reporter yang mengambil foto saat ini, dan Fei Kexin tidak terlihat sama sekali, dan menurut rencana awal, saat ini, Master Yu Yuwei dari Aula Suanji akan memimpin upacara pindah rumah, tetapi dia tidak tahu mengapa bayangan Yu Yuwei tidak dapat ditemukan di tempat kejadian. Yang lebih buruk, dia tiba-tiba menemukan bahwa altar ritual yang telah menghabiskan banyak energi untuk didirikan oleh Yu Yuwei telah menghilang tanpa jejak. Jadi, dia dengan cepat menarik Amin kepadanya dan bertanya dengan suara rendah, di mana Tuan Yu? Kenapa dia hilang? Amin menjelaskan di telinganya, Tuan Liu, sesuatu terjadi pada Tuan Yu. Sepertinya dia digigit oleh sesuatu yang dia angkat, dan itu terlihat sangat serius. Dia baru saja dibawa pergi dengan ambulans. Apa? Liu Jiahui berkata dengan Neri, Aku meninju paru-parumu, dan dia dibawa pergi dengan ambulans. Siapa yang akan menangani upacaraku hari ini? Amin buru-buru berkata, Jangan khawatir, Tuan Liu, Tuan Ye telah mengatur agar Nona Fei memimpin upacara pindah rumah. Liu Jiahui bertanya dengan heran, Nona Fei ada di sini untuk menjadi Tuan rumah. Apakah itu benar? Ini bukan lelucon, kan? Tidak, kata Amin buru-buru, Nona Fei sedang mempersiapkan ladang di sebelahnya, dan dia akan segera mulai. Pada saat ini, para wartawan di antara hadirin tidak dapat menahan diri sedikitpun. Seseorang mengangkat mikrofon dan bertanya dengan keras, Tuan Liu, dapatkah Anda memberi tahu kami mengapa Anda tiba-tiba membeli rumah besar ini dan memberikannya kepada Tuan Chen Zhao Zong? Saya ingat bahwa kalian berdua selalu berselisih, dan tampaknya ada beberapa cinta segitiga di masa lalu, apa yang membuat Anda membuat keputusan ini hari ini? Ya, Tuan Liu, Reporter lain juga berkata dengan keras, Saya telah mendengar bahwa Anda telah melepaskan skema rahasia untuk membeli kehidupan Chen Zhao Zong. Chen Zhao Zong akhirnya kembali ke Hong Kong kali ini. Mengapa Anda berdua tiba-tiba berjabat tangan dan berdamai? Anda apakah karena tekanan? Apakah karena Fang Jiaksin, Nona Fang, memaksanya untuk mati? Media Pulau Hong Kong selalu rumit, terutama dalam menghadapi berita rendah, tidak peduli berapa usia pihak lain, mereka sama sekali tidak peduli dengan wajah pihak lain, dan mereka ingin segera mengekspos bekas luka Lau Kha Fai saat mereka datang. Pada saat ini, Liu Jiahui juga agak malu. Dia sudah lama tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari pertemuan ini hari ini, alasan mengapa wartawan media berbondong-bondong ke sini adalah karena dia ingin tahu mengapa dia bersikap lunak pada Chen Zhao Zong. Jadi dia mengatupkan giginya dan bersiap untuk menggigit peluru dan mengucapkan kata-kata yang telah dia persiapkan terlebih dahulu, mengenai apakah reporter roh monyet percaya atau tidak, itu urusan mereka. Namun, tepat ketika Liu Jiahui ingin berbicara, sosok cantik berjalan ke atas panggung dengan mikrofon dari samping. Ketika media pulau Hong Kong melihat kecantikan yang berkuasa, mereka semua berseru tak percaya. Dia, bukankah dia kepala keluarga Fei, Fei Kexin? Benar atau salah? Anda tidak bisa salah membacanya, kan? Bagaimana kepala keluarga Fei datang ke sini? Sama sekali tidak salah, ini Fei Kexin. Saya membuat berita tentang Fei Kexin beberapa hari yang lalu. Saya sudah membaca semua informasinya, dan selain itu, dia sangat cantik. Saya sudah terkesan. Itu benar, saya pikir itu Fei Kexin sendiri. Ini adalah kepala keluarga Fei saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang paling berharga di antara orang-orang terkaya di bawah usia 30 tahun di dunia, di sini. Apakah dia kenal Liu Jiahui? Liu Jiahui, bagaimana dia bisa memiliki wajah sebesar itu? Aset kecilnya bahkan tidak kentut di depan keluarga Fei. Mungkinkah dia mengenal Chen Zhao Zong? Tapi itu bahkan lebih mustahil. Jika Chen Zhao Zong mengenal seseorang dari keluarga Fei, dia tidak akan bersembunyi di luar selama bertahun-tahun. Untuk sementara waktu, semua reporter media mengarahkan kamera mereka ke Fei Kexin, menunggu Fei Kexin mengumumkan identitasnya dengan terkejut dan gembira. Pada saat ini, Fei Kexin mengambil mikrofon dan berkata dengan sedikit senyum, terima kasih kepada semua wartawan media dan teman-teman yang telah datang. Saya Fei Kexin, ketua grup Fei, dan saya merasa terhormat diundang oleh Tuan. Liu Jiahui datang untuk melayani dia dan keluarga Tuan Chen, memimpin upacara pindah rumah hari ini. Petik 2